Ya, pemerintah unjuk rasa puluhan mahasiswa Universitas Dayanu Isanuddin di kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD di kota Baubau, Selawesi Tenggara berujung reju. Karena kalah jumlah, mahasiswa pengunjuk rasa menjadi bulan-bulanan aparat salpol PP yang mengamankan kantor BPKAD. Dengan puluhan mahasiswa, di halaman kantor BPKAD kota Baubau tak dapat terhindarkan. Sejumlah mahasiswa tak luput dari amukan aparat salpol PP, aksi penganiayaan ini bahkan berlangsung hingga ke dalam kantor BPKAD. Bentrokan ini bermula saat puluhan mahasiswa yang melakukan unjuk rasa mendudik. Kepala BPKAD di kota Baubau, Abdul Fatan, telah menggelapkan dana proyek pembangunan gedung di RSUD di kota Baubau tahun 2013, yang saat itu dikerjakan CV Citra Baru. Meski pekerjaan telah 100% selesai dua tahun lalu, hingga Januari 2016 ini pihak CV Citra Baru belum menerima sisa pencairan anggaran proyek sebesar Rp346 juta. Akibat dari bentrokan, sejumlah fasilitas kantor seperti kaca pecah dilempar oleh pengunjuk rasa, begitu juga papan nama dan mobil juga ikut dirusak mahasiswa.